Intro Nama saya Ester Leksta Agni, nangis saja saya Ester, saya tipe orang yang teriang dan ramah, saya juga suka jalan-jalan Nama saya Titi Widya Ningsih, Anda dapat memanggil saya dengan sebutan Titi Dan saya paling suka sekali untuk menonton bola Saya mempunyai favorit, pemain favorit yaitu Messi Nama saya Dwi Ningrung, bisa dipanggil Arum Adel Dwi Hobi saya menulis puisi dan menulis di blog Karakter saya, saya orangnya serius, tapi tetap santai dan saya suka dengan tantangan Tiga pelajar penduduk Indonesia mendapatkan kesempatan yang unik untuk melakukan pekerjaan di Grup Kolrad Selama tiga bulan, mereka mendapatkan mengenai Belgia dan Grup Kolrad Dwi Nomoran, mereka yang berhasil memperoleh agar bersama dari berasa Saya tidak bisa bayangkan kalau saya sudah ada di Belgia, senang banget sampai di Belgia, sampai ya kayak mimpi, seperti itu. The students had a full schedule. They went on excursions and learnt about the different parts of Kolrad Group. Saat bertemu dengan Mr. Kuhn itu sangat menarik. Dia juga memberikan motivasi, terus cerita juga tentang pengalamannya dia dan dia berharap bisa menjadi motivasi bagi kita ke depan untuk mencapai cita-cita kita. Dan saya juga melihat orang-orang di sini ketika mereka bekerja itu benar-benar bekerja dan hasilnya pun juga oke gitu loh. Dan ini loh hasilku, hasil terbaik yang aku miliki ya, yang aku hasilkan untuk Kolrad Group. Tapi, makanan lagi. Oh khusus. Ya, non-food masih di sini. Masih di sini. Masih di sini. Pertama, saya membuat CV, terus Miss Liz Danau mengoreksi CV saya dan memberikan saran-saran bagaimana menulis CV yang baik. Jadinya itu nanti bisa menjadi pengalaman bagi saya ketika saya mau melamar pekerjaan, saya sudah tahu cara menulis CV yang baik dan benar. Saya juga mengikuti tes personality untuk mengetahui diri saya itu seperti apa dan nanti ketika kembali di Indonesia saya mencari kerja, saya bisa menggunakan pengalaman saya, ilmu saya yang saya dapatkan dari sini. Pas saya di Kolrud, ada membuat bisnis case, jadinya satu grup bersama, sama teman-teman. Kita membuat proyek retail fresh product di Indonesia. Jadinya kita dapat pembimbing untuk bagaimana cara membuat bisnis baru di Indonesia. Dan itu sangat benar-benar pengalaman yang besar bagi saya, karena saya dapat belajar bagaimana membuat bisnis yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya pasti terima kasih. Kita ada teman-teman. Kita ada teman-teman. We can do the kids. You can do the kids. Nanti kita bersama-sama. Begitu. Terima kasih. Istilah dan kulit aplikasasi di Kallubri, adalah berbicara yang dapat untuk membantu dari Alaman. Dema itu sangat bermanfaat bagi mereka. Salah satunya adalah saya sendiri, saya sudah mengalami, dan ketika saya mau kuliah, orang tua saya bilang, jangan kuliah, kita nggak punya uang. Kemudian saya mengikuti seleksi dari pihak korut ketika saya SMK, dan puji Tuhan saya keterima dan saya bisa kuliah, impian saya untuk kuliah terwujud. Yang paling saya kangenin ketika saya di Indonesia dari Belgia adalah orang-orangnya yang sangat ramah, kemudian mereka selalu mengajari saya, memberikan motivasi, jangan cepat menyerah, dan habit mereka yang benar-benar berbeda itu yang membuat saya rindu. Tentunya sangat membantu pengalaman ini, waktu saya datang ke Belgia sangat membantu, sekarang saya bekerja di suatu sekolahan, dan mungkin dengan pengalaman ini juga saya bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak, untuk anak-anak, untuk dia bisa mencapai cita-citanya, nggak hanya bermimpi, tapi benar-benar merealisasikan mimpinya, karena itu sangat mudah jika kamu melakukan sesuatu. Miss you, love you, kalipi!